7 Perempuan yang disukai Allah SWT Wanita yang menutup aurat Allah SWT berfirman Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 Menjaga pandangan dan kemaluannya Dalam Al-Quran Surat Al-Nur ayat 31 Allah SWT mengingatkan perempuan beriman supaya menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya Artinya tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka Seperti aurat laki-laki ataupun perempuan Kemudian mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya Fardih agar tidak jatuh ke lembah persidinaan Betat tinggal di rumah Allah SWT berfirman Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu Dan naksanakanlah sholat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 Memiliki sifat malu Sifat malu adalah makota bagi perempuan Apabila rasa malu sudah tidak dimiliki perempuan Maka ia akan mudah tergelincir dalam perbuatan buruk dan maksiat Nabi SAW bersabda Sesungguhnya setiap agama itu memiliki ahlak Dan ahlak Islam itu adalah rasa malu Hadis riwayat Ibn Majah Taat kepada suami Allah SWT menyukai wanita yang taat dan setia kepada suaminya Dalam riwayat At-Tirmidhi disebutkan Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya Maka ia akan masuk surga Menjaga kehormatan suami Rasulullah SAW pernah ditanya Siapakah wanita yang paling baik Jawab beliau Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya Mentaati suami jika diperintahkan Dan tidak menyelisi suami pada diri dan hartanya Sehingga membuat suami benci Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad Bersyukur dan pemberian suami Seorang istri harus pandai-pandai bersyukur kepada suaminya Jika ingin menjadi wanita yang disukai Allah Nabi SAW bersabda Allah SWT tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya Dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihati Allahu'alam bisawab